Selain film horror dan komedi, Thailand juga sering memproduksi film-film yang mengangkat isu sensitif, loh. Tidak jarang filmnya menampilkan adegan-adegan yang vulgar, sehingga beberapa film Thailand tersebut pun dilarang tayang di Indonesia maupun negara lain. Berikut ini adalah daftar film Thailand yang dilarang tayang karena mengangkat isu sosial yang sensitif dan menyajikan adegan yang vulgar. 1. Eternity, 2010 Film Eternity, salah satu produksi Thailand, tidak mendapatkan izin tayang di Indonesia meskipun telah meraih banyak penghargaan. Alasannya adalah karena film ini mengisahkan tentang perselingkuhan antara seorang bibi dan keponakannya. Kisah ini berfokus pada Sangmong, seorang anak yatim piatu yang diasuh oleh pamannya, Nihan. Ketegangan muncul ketika Nihan menikahi Yupadeh, seorang jandak. Baik Nihan maupun Sangmong memiliki perasaan cinta terhadap Yupadeh, sehingga mereka terlibat dalam hubungan perselingkuhan yang sensual. Penyajian adegan intim dalam film ini menoy kontroversi saat penayang. 2. Insect in the Backyard, 2010 Film Insects in the Backyard adalah sebuah film Thailand yang menyoroti isu-isu sensitif, termasuk prostitusi dan kelompok seksual minoritas. Ceritanya mengisahkan perjuangan seorang ayah transgender dalam membesarkan kedua anaknya setelah kematian istrinya. Sayangnya, kedua anaknya merasa malu dengan identitas seksual ayah mereka dan memutuskan untuk meninggalkan rumah dan hidup secara mandiri. Akibatnya, mereka terjerumus dalam kehidupan yang tidak layak dan terlibat dalam prostitusi demi mendapatkan uang dengan cepat. Keterlibatan ini menjadi alasan mengapa badan sensor melarang penayangan film tersebut. 3. Arpat Arbat, 2015 Film ini mengisahkan kehidupan seorang biksu dan meskipun merupakan film biasa, Arpat Arbat sempat dilarang tayang karena dianggap mencemarkan nama baik biksu dan menimbulkan kecaman sebelum penayangan. 4. Mayoritas masyarakat Thailand yang beragama Buddha protes terhadap film ini karena dianggap melecehkan agama. Film ini menampilkan adegan seorang biksu yang terlibat dalam kekerasan, hubungan asmara, dan minuman beralkohol. Setelah melalui pemotongan adegan kontroversial dan perubahan judul untuk menghindari konotasi agama, film ini akhirnya mendapat persetujuan dari badan sensor. Pada akhirnya, beberapa orang berpendapat bahwa situasi tersebut hanyalah tindakan publisitas semata. Setelah perubahan judul dan pemotongan adegan, Arpat Arbat berhasil meraih kesuksesan dengan pendapatan lebih dari 770 ribu dolar di box office. My Bia, 2001 Film My Bia adalah salah satu film Thailand yang dilarang tayang karena mengandung adegan ranjang, meskipun memiliki genre romantis fantasi. Ceritanya berpusat pada seorang perempuan bernama Mehala yang tinggal di sebuah rumah kuno. Mehala memiliki seekor ular kobra hitam yang menjadi pelindung bagi dirinya dan ibunya. Namun, kehidupan Mehala berubah saat ia bertemu dengan Chanahol yang baru kembali ke Thailand, dan mereka jatuh cinta satu sama lain. Mereka terjerat dalam hubungan terlarang karena Chanahol ternyata sudah menikah. Terima kasih.